selamat menikmati selamat menikmati dari hewan dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari kita maka kalian harus simak video berikut yang pertama adalah manfaat dari sapi dan domba jadi sapi dan domba ini dapat memberikan kita susu dan daging susu ini bisa diperoleh dari peternak sapi atau peternak kambing yang memerah susu sapi dan kambing kemudian hewan seperti sapi, kerbau, terus kambing, terus domba juga bisa memberikan daging yang bisa kita manfaat seperti misalnya kita jadikan bakso terus jadikan soto atau sate seperti itu kemudian kita sering melihat ayam di lingkungan sekitar kita banyak sekali ayam ayam ini bisa memberikan manfaat juga dalam kehidupan kita contohnya daging ayam kita bisa makan mie ayam atau misalnya bisa makan ayam goreng nah kemudian ayam juga bisa memberikan telur nah telur yang kita beli di pasar-pasar atau di kiosk-kiosk merupakan hasil dari ayam petelur itu sendiri jadi semua ayam menghasilkan telur dan bisa kita manfaatkan daging dan telurnya the object we use nah kemudian disini ibu punya gambar dari domba domba sendiri bermanfaat dimana kita bisa mengambil benangnya benang ini merupakan hasil dari serat bulu domba kemudian benang ini bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan baju atau yang lainnya nah kemudian ibu punya gambar yang kedua kalian belum pernah lihat kan ini gambar apa nah ini merupakan ulat sutera jadi ulat ini merupakan ulat yang memang khusus dibudidayakan dan diambil seratnya untuk dijadikan kain sutera kain sutera merupakan kain yang cukup mahal jadi ini merupakan ulat sutera yang langka dan memang dibudayakan khusus untuk dimanfaatkan seratnya yang dijadikan benang atau bahan-bahan dalam pembuatan baju atau kain lainnya nah kemudian gambar yang pertama disini merupakan manfaat dari lembu atau kerbau yang digunakan dalam membajak sawah jadi pada zaman dahulu sebelum adanya mesin pembajak sawah orang-orang atau petani menggunakan bantuan dari kerbau untuk membajak sawahnya nah kemudian gambar yang kedua adalah manfaat dari cacing tanah itu sendiri cacing tanah membantu menyumburkan tanah ini membuat tanaman tumbuh dan menjadi lebih sehat jadi jangan kalian sepelekan cacing tanah ya karena cacing tanah ini sangat bermanfaat dalam menyumburkan tanaman unless the place we go to nah kemudian ibu punya gambar disini yang pertama adalah manfaat dari kuda kuda ini bisa kita manfaatkan dagingnya terus bisa kita manfaatkan tenaganya kalau tenaganya ini bisa kalian lihat di gambarnya ini merupakan belman di sekitar kita masih banyak belman itu merupakan jasa atau tenaga dari kuda nah di lain tempat seperti India gajah juga bermanfaat dijadikan transportasi tapi tidak transportasi antar wilayah gitu tidak ya jadi hanya untuk mengangkut beberapa barang ke suatu tempat seperti itu tapi sekarang penggunaan gajah disana sudah tidak diperbolehkan lagi karena itu sama halnya dengan menyiksa hewan apalagi gajah merupakan hewan yang cukup langka oke that's our lesson today jadi manfaat dari hewan ada empat yang pertama yaitu the food we eat apa yang kita makan kemudian apa yang kita gunakan kemudian the work we do atau bisa membantu kita dalam bekerja dan yang terakhir bisa kita manfaat juga jasanya dalam menuju ke suatu tempat seperti itu baik itulah pembelajaran kita hari ini terima kasih sudah bersama ibu mari kita berdoa setelah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati